Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat relasi one-to-one dan one-to-many antar entitas di dalam database Object Box. Dan seperti biasa, saya sudah menyediakan source code project awal. Kalian dapat download di link GitHub pada deskripsi video ini. Jika kalian sudah download, nanti isi projectnya itu seperti ini. Agar kalian dapat fokus dengan materi video ini, yaitu relasi antar entitas di dalam database Object Box, maka saya sudah pisahkan kodingan yang terkait dengan UI dengan kodingan yang akan kita gunakan untuk belajar. Jadi kalian tidak perlu memperhatikan file yang lain selain file yang ini ya, codeforexplanation.dar. Nanti kalau kalian sudah mengerti dengan materi hari ini dan ingin melihat kodingan saya yang terkait dengan UI-nya, silakan aja. Tapi kalau belum mengerti dan baru saja menonton video ini, sebaiknya jangan dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, singkatnya, relasi antar entitas di dalam database itu ada one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Relasi one-to-one itu artinya relasi tersebut hanya memasangkan satu buah entitas dengan satu buah entitas lainnya. Jadi satu ke satu ya. Contohnya, relasi suami-istri. Satu suami hanya memiliki satu orang istri, begitu pula istri hanya memiliki satu orang suami. Jadi pasangannya satu-satu ya. Nah, sedangkan relasi one-to-many berarti relasi tersebut memasangkan satu buah entitas dengan lebih dari satu entitas lainnya. Contohnya adalah transaksi belanja. Satu orang user dapat memiliki lebih dari satu transaksi, namun satu transaksi hanya dapat dimiliki oleh satu orang user saja. Yang terakhir adalah relasi many-to-many. Ini adalah relasi yang masing-masing entitasnya berrelasi dengan lebih dari satu entitas lainnya. Contohnya, relasi dosen dengan mahasiswa. Seorang dosen dapat memiliki banyak mahasiswa, begitu pula dengan mahasiswa. Ia dapat memiliki lebih dari satu dosen. Biasanya, di dalam perancangan database, untuk relasi seperti ini akan dibuat satu buah tabel relasi di antara dosen dan mahasiswa. Nah, agar kalian tidak semakin bingung dengan teori database tersebut, saya nggak akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kita akan langsung praktekkan aja bagaimana menerapkan relasi two-one dan two-many di dalam database objek box ini. Untuk contoh dalam video ini, kita akan buat dua buah entitas yaitu person dan juga mobile phone. Kita akan anggap bahwa setiap orang atau person itu dapat memiliki lebih dari satu mobile phone. Sedangkan pemilik dari sebuah mobile phone itu hanya satu orang saja ya. Nah, sekarang kita akan buat terlebih dahulu person dan juga mobile phone-nya ya. Kita ke pubspec YAML dulu. Kita save ya. Setelah itu kita ke entities. Kita ke person. Kita buat dulu ya di person-nya ya. class person. Kita buat id. Lalu final string name. Ini untuk nama person-nya ya. Kita buat konstruktornya. Jangan lupa tambahkan entity di sini. Save. Sekarang kita ke mobile phone.dart. Sama, kita buat id-nya. Lalu kita juga buat name-nya. Ini untuk nama mobile phone-nya ya. Misalnya Samsung Galaxy Note 10. Misalnya seperti itu. Kita buat juga sama konstruktornya. Nah, di sini agar kita dapat mengetahui pemilik dari sebuah mobile phone, maka kita akan catat pemiliknya. Kita akan beri nama owner. Karena mobile phone itu hanya memiliki satu orang pemilik, maka relasinya itu adalah tuan. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Nah, ini kan akan memiliki relasi ke person ya. Jadi seperti ini. Person. Sama dengan tuan of person. Kita save. Sekarang kita tambahkan di sini entity. Save. Lalu jalankan di sini flutter. Pup run. Build runner. Build. Kalau berhasil, harusnya kalian mendapatkan dua buah file ini. Object box model JSON dan juga object box gdart. Lalu error-nya juga harusnya sudah hilang ya. Sekarang kita coba jalankan dulu ya. Kita F5. Jika sudah, tampilannya harusnya seperti ini ya. Di sini akan ada satu buah text field yang akan kita isikan nama jika ingin menambahkan person baru. Lalu ada tombol untuk membuat person yang baru. Di sini kita bisa pilih salah satu person dari yang sudah kita buat. Lalu di sini ada tombol untuk menghapus person yang terpilih. Lalu di bawahnya lagi ada satu buah text field yang akan kita isi dengan nama mobile phone yang akan kita tambahkan. Lalu ada tombol untuk menambahkan phone baru. Lalu di sini akan ada list dari mobile phone yang sudah pernah kita tambahkan. Dan di sini akan ada daftar telepon yang dimiliki oleh person yang kita pilih. Lalu yang terakhir di sini ada satu buah tombol untuk menghapus mobile phone pertama yang dimiliki oleh person yang kita pilih. Nah sekarang kita akan tambahkan codingan supaya tombol create new person ini dapat berfungsi ya. Kita ke sini, code for explanation. Di sini ada method put new person. Method ini adalah method yang saya gunakan untuk menambahkan person baru ke dalam database. Di sini kita bisa lihat metode ini memiliki parameter person box dan name. Person box akan kita gunakan untuk menambahkan person baru ke dalam database kita. Sedangkan name adalah nama dari person yang akan ditambahkan. Ini saya ambil dari text field name tadi. Tapi kalian nggak perlu bingung ya di mana caranya ya. Karena saya nggak ingin kalian bingung dengan masalah UI-nya. Yang pasti di sini kita akan menerima name dari person yang akan ditambahkan ke database. Nah method ini juga mengembalikan nilai satu buah integer yaitu id dari person yang baru saja kita tambahkan. Sekarang kita hapus ini. Kita langsung tambahkan aja ya. Person box.put.person name. Namenya itu kita ambil dari name ini. Nah si put ini mengembalikan id ya. Jadi tinggal kita return aja. Seperti ini. Kita coba ya. Kita tambahkan di sini. Namenya misalnya John Wick. Create new person. Nah udah muncul ya di sini. Ada John Wick. Berikutnya kita akan coding untuk menambahkan mobile phone baru sekaligus menyatakan pemilik dari mobile phone tersebut. Untuk itu kita akan coding di sini yaitu method put new phone. Method ini memiliki tiga buah parameter. Yang pertama itu string mobile phone name. Ini nama mobile phone-nya ya. Yang akan kita tambahkan. Lalu ada owner. Ini tipenya person. Ini adalah person yang sudah kita pilih. Dalam hal ini ya John Wick ya di sini. Cuman ada satu pilihannya. Jadi nanti di sini person-nya itu, si owner-nya itu adalah John Wick. Nah nanti kita akan pasang owner ini, si John Wick ini, sebagai owner dari mobile phone yang kita tambahkan tadi. Nah jadinya sekarang di sini kita hapus dulu sininya. Kita buat dulu mobile phone baru. Lalu new phone-nya ini titik owner titik target sama dengan owner. Seperti ini ya. Jadi bukan new phone titik owner sama dengan owner. Tapi new phone titik owner titik target ya. Karena si target inilah yang menjadi setter untuk memasang si ownernya. Setelah itu yaudah. Tinggal kita tambahkan saja. Si new phone ini melalui mobile phone box. Kita save. Sekarang kita coba ya. Di sini kita pasang phone name-nya. Misalnya. Galaxy phone 4. Add new phone. Nah di sini dapat kita lihat daftar mobile phone yang berhasil ditambahkan ya. Namun kita masih belum dapat melihat siapa pemiliknya. Cuma daftar teleponnya aja kan. Itu karena di codingan yang saya berikan baru menampilkan nama mobile phone-nya saja. Sekarang kita akan coba ambil pemilik dari setiap mobile phone dan juga menampilkan namanya di sini. Metode yang saya gunakan untuk menampilkan data mobile phone tadi adalah metode ini. Convert mobile phone to string. Metode ini memiliki parameter mobile phone yaitu objek mobile phone yang akan ditampilkan datanya. Di sini kalian bisa lihat bahwa di sini saya baru menampilkan mobile phone name-nya aja ya. Nah sekarang kita akan tambahkan nama dari pemiliknya. Nah untuk mengambil data pemilik dari sebuah mobile phone itu mudah banget. Kita cukup coding seperti ini. Mobile phone.owner.target. Nah ini adalah getter untuk mengambil si ownernya. Tipe-nya person tanda tanya jadi nullable person ya. Di sini yaudah tinggal kita tambahkan saja kan. Misalnya dalam kurung. Kalau ownernya itu tidak sama dengan null. Maka kita akan tampilkan owner name-nya. Ya kalau misalnya null kita tampilkannya nobody. Ya jadi nggak ada yang pemiliknya. Save. Kita lihat ya. Nah di sini udah kelihatan ya. Galaxy Fold 4 itu pemiliknya John Wick. Kita coba tambahkan lagi ya. Misalnya iPhone 13. Nah ada ya di sini iPhone 13 pemiliknya John Wick. Kita coba lagi. Kita berikan phone name-nya. Nah berhasil ya. Galaxy Flip 4 miliknya Jenny Kim. Nah sekarang bagaimana kalau saya ingin mengambil data dari semua mobile phone yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kasus ini misalnya Jenny Kim ya. Saya ingin tampilkan di sini mobile phone miliknya Jenny Kim. Berarti kan di sini harusnya Galaxy Flip 4 ya. Untuk saat ini kita masih belum bisa karena kita masih belum menambahkan relasi pada kelas person. Oleh karena itu sekarang kita ke kelas person dulu. Kita buat field phones. Ini adalah daftar mobile phone yang dimiliki person. Karena seseorang dapat memiliki lebih dari satu mobile phone, maka relasinya itu adalah too many. Seperti yang telah kalian ketahui, sebelumnya kita sudah mencatat pemilik dari sebuah mobile phone di dalam kelas mobile phone. Yaitu di dalam field owner. Nah supaya si phones ini dapat terhubung secara otomatis dengan field owner yang ada di dalam kelas mobile phone tadi, maka kita akan berikan anotasi backlink di sini. Backlink ya, bukan backping ya. Backlink. Lalu kita akan berikan nama fieldnya, yaitu owner kan tadi ya. Seperti ini. Save. Kita build lagi dengan build runner. Kita tambahkan. Delight conflicting outputs. Perintah tadi kita gunakan supaya kalau misalnya nanti ada yang konflik filenya, dengan file sebelumnya itu dihapus saja yang konfliknya. Jadi kita buat yang baru. Nah ini sudah ada ya, object box model json dan object box gdart untuk model kita yang baru. Sekarang kita kembali ke code for explanation.dart lagi. Kita ke bawah. Nah disini ada metode get person mobile phone names. Jadi metode ini saya gunakan untuk mengambil nama-nama mobile phone yang dimiliki oleh seorang person. Disini sudah ada parameter personnya, yang isinya adalah person yang lagi diselect ya. Lalu kita akan kembalikan list of string ya, yaitu nama dari semua mobile phone yang dimiliki person ini. Nah karena sekarang kita sudah punya field fonts, jadi gampang ya. Tinggal begini aja, person.fonts. Nah ini adalah daftar dari semua mobile phone yang dimiliki oleh si person. Tinggal kita mapping ya. Untuk setiap elemen dari fonts ini, itu sudah pasti tipenya mobile phone ya. Ini kalian tidak pakai ini pun tidak apa-apa. Tipenya sudah pasti mobile phone, karena ini kumpulan dari mobile phone. Lalu kita convert, ya kita mapping menjadi namenya ya, font titik name. Lalu kita ubah jadi list, kita return. Mudah banget ya. Kita save. Sekarang kita coba. Sebelumnya kita hapus dulu aplikasi kita dari device Androidnya. Supaya database yang sebelumnya juga terhapus. Kita mulai dari awal lagi. Sekarang kita F5. Kita coba tambahkan ya. Jenny Kim, create person. Kita tambahkan phonemenya. Nah, kelihatan ya. Di sini sudah ada daftarnya Galaxy Fold 4, pemiliknya Jenny Kim. Lalu di sini mobile phone-nya Jenny Kim, Galaxy Fold 4. Kita coba tambahkan lagi yang lain. Galaxy Flip 4 ya. Sekarang supaya kelihatan bahwa yang ini itu tidak sama dengan yang atasnya. Kita tambahkan lagi ya. Yang baru. Alisa. Phonemenya misalnya iPhone 14. Kita tambahkan. Nah, terlihat ya. Di sini yang tampil cuma iPhone 14 saja. Sedangkan di sini yang tampil adalah semua mobile phone yang sudah kita tambahkan. Sekarang kita akan coba untuk menghapus mobile phone pertama dari person yang kita pilih. Jadi kalau misalnya ini kita pilihnya Jenny Kim. Ini kan ada dua ya. Ada Fold 4 sama Flip 4. Mobile phone yang pertama itu kan yang Fold 4 ya. Kita akan coba untuk hapus si Fold 4 ini dari Jenny Kim. Kita ke remove first phone. Di sini sudah ada parameter person yang akan diisi dengan objek person yang dipilih. Sekali lagi, tidak perlu dipusingin dulu ya. Bagaimana saya mengambil person yang dipilihnya dan memasukkan ke parameter ini. Yang perlu kalian tahu adalah person ini adalah orang yang kita pilih. Dan akan kita hapus mobile phone pertamanya. Kita ke sini, kita hapus. Kita tulis person.fonts. Nah, ini tinggal titik remove at 0. Karena indeks yang ke 0 kan yang pertama. Lalu kita update si personnya. Person box.put person. Save. Kita coba. Kita remove ya. Hilang ya. Si Galaxy Fold 4-nya sudah bukan milik Jenny Kim lagi. Tapi kalau kita lihat di sini, ini data mobile phone-nya ternyata masih ada nih. Hanya saja dia sudah tidak memiliki owner. Jadi tulisannya nobody ya. Karena ownernya itu 0. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ketika kalian menghapus relasi antar dua entitas, yang terhapus itu hanya relasinya aja ya. Objeknya itu tetap masih ada. Jadi jika kalian ingin menghapus mobile phone-nya juga, kita harus tambahkan kodingan seperti ini. Ini kalau kalian lihat, si remove at ini akan nge-return mobile phone, yaitu mobile phone yang baru saja dihapus. Jadi kita tampung dulu nih. Mobile phone. Deleted phone. Sama dengan. Lalu di bawah, kita tambahkan juga mobile phone box.remove. Deleted phones.id. Kalau seperti ini, mobile phone-nya juga akan dihapus ya. Kita save. Kita coba lagi ya. Kita hapus. Galaxy flip-nya hilang. Di sini juga galaxy flip-nya hilang. Sekarang kita akan koding untuk menghapus person yang terpilih. Kita ke sini. Di remove person. Sama seperti metode sebelumnya, di sini ada parameter person, yaitu objek person yang akan dihapus. Sekarang kita langsung koding ya. Person box.remove. Person.id. Kita save. Kita buat lagi deh. Misalnya di sini, John Wick. Great person. Kita tambahkan phone-nya. Galaxy Note 10. Muncul ya. Galaxy Note 10 milik John Wick. Di sini juga ada Galaxy Note 10. Sekarang kita remove John Wick-nya. Nah, sama seperti sebelum ya. Ternyata menghapus seperti tadi itu hanya menghapus data person-nya berserta relasinya aja. Jadi di sini John Wick-nya hilang ya. Emang udah nggak ada John Wick-nya. Tapi di sini masih ada nih Galaxy Note 10-nya ya. Hanya saja pemiliknya yang jadi nggak ada. Jadi nobody. Nah, sekarang supaya data mobile phone-nya juga dapat terhapus sekaligus bersamaan dengan data person-nya, maka kita perlu tambahkan lagi kodingan seperti ini. Di sini kita catat dulu ID dari semua phone yang dimiliki oleh person. Setelah itu kita hapus semua phone-nya. Ini remove many ya. Dan yang terakhir baru kita hapus si person-nya. Kita save. Kita coba jalankan ya. Kita pilih Lalisa. Kita tambahkan dulu phone-nya ya. Ada dua. Ada iPhone 14 dan juga Samsung S22. Sekarang kita hapus nih Lalisanya ya. Nah, berhasil ya. Semua handphone-nya juga ikutan terhapus. Mudah banget kan? Jadi, seperti itu penjelasan saya kali ini. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu kalian lebih memahami bagaimana membuat relasi Tuan dan Tumeni di dalam database objek box ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax